Terkait tingginya harga cabai di sejumlah pasar di Indonesia, Ketua DPR RI Setia Novanto meminta pemerintah mengambil kebijakan yang rasional dalam mengontrol harga dan proses distribusi cabai dari tingkat produsen ke konsumen. Menanggapi tingginya harga cabai yang tinggi di pasaran, Ketua DPR RI Setia Novanto melakukan sidang ke pasar Induk Ramajati, Jakarta Timur dengan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 4 Herman Kairon, Tua Komisi 8 Alita Her dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio dan beberapa anggota DPR lainnya. Setia Novanto mengatakan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah mengingat Indonesia merupakan negara yang subur akan kekayaan alam yang harus dimanfaatkan agar dapat memberi keuntungan bagi masyarakat. Setia Novanto menegaskan seluruh permasalahan pangan dalam negeri harus segera diselesaikan dengan membentuk badan pangan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan. Ini kita ingin lihat langsung, karena kemarin di Paripurna semua menanyakan dan Alhamdulillah setelah kita datang kemarin ini ada penurunan sampai 20 ribu. Nah ini tentu jangan sampai ini menjadi masalah, isu-isu yang terus berjalan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Kairon menyatakan selain masalah terhambat dan distribusi pada hari-hari besar nasional persoalan penyakit tanaman juga menyebabkan kualitas cabai menurun sehingga menyebabkan berkurangnya stok di pasaran. Nah atas kualitas cabai yang menurun tentu akan disortir ini menjadi sebuah cabai yang kualitas yang harganya pasti akan naik gitu ya. Dari Pasar Induk Ramadjati, Ajib Chaniago dan Teguh TV Air Parlemen melaporkan.